Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari inilah kejelasan GBT untuk sisa kompetisi 2023 memasuki musim 2023 sepak bola diharapkan kembali normal pasca tragedi kanjuruhan 1 Oktober sayang sejumlah klub kesulitan mencari stadion untuk menggelar lagakandang termasuk persebaya berdasarkan surat kemen PUPR 5 stadion terpilih menjadi tuan rumah PLDU 20 tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan apapun mulai Januari sampai berakhirnya PLDU dan KADIS Budpar kota Surabaya Wiwi Widayati mengatakan seperti ini saat ini GBT dan lapangan-lapangan pendukung untuk PLDU sudah masuk renovasi yang dilakukan kemen PUPR segala sesuatu harus sesuai dengan rencana kementerian dan melanjutkan sesuai surat dari kementerian yang kami terima sejak Januari tidak lagi dipergunakan oleh semua pihak pekan depan material untuk renovasi sudah tiba di lokasi yang direnovasi tegasnya mentara wali kota Surabaya menyatakan seperti ini Alhamdulillah Mas Bupati Gresik memberikan lampu hijau persebaya sementara waktu berkandang disana selama GBT dipersiapkan dan digunakan untuk PLDU ini ya kata Eri itu kejelasannya jadi persebaya dipastikan tidak bisa menggunakan stadion GBT selama paruh kedua Liga 1 musim 2022-2023 bagaimana merko kondisinya lagi di renovasi otomatis ini butuh pensterilan lah terkait tentang lapangan GBT maka dari itu insya Allah persebaya sudah sudah dicarikan oleh wali kota untuk sementara berkandang di stadion Joko Samudro yang berada di Gresik didoakan semoga semuanya lancar tidak ada halangan yang berarti dan persebaya bisa menjalani musim kompetisi 2022-2023 dengan tidak ada halangan sedikit pon yang terbaik gue kan gue persebaya untuk kedepannya dan berita selanjutnya datang dari inilah total laga persebaya tanpa penonton di sisa kompetisi 2022-2023 dan berikut beritanya sementara persebaya akan menjalani laga perdana putaran ke-2 Liga 1 pada 14 Januari nanti melawan Persikabu laga ini berjalan tanpa penonton karena persebaya kena sanksi dua laga home tanpa penonton sebagai hukuman pit in fashion persebaya menjamu ran Nusantara di stadion Gloradilta Sidoarjo pada September lalu satu laga hukuman lain akan dijalani saat persebaya menjamu bayangkar FC akibat insiden itu sebenarnya persebaya dihukum 3 laga home tanpa penonton namun setelah banding hukuman dikurangi menjadi 2 game nah itu kabar persebaya selanjutnya datang dari jumlah total laga persebaya tanpa bonek bisa dipastikan cuma 2 partai itu sebelumnya mendengar kabar bahwa persebaya tidak bisa didampingi bonek malah sampai 5 pertandingan dan alhamdulillah persebaya mengajukan cuma 2 pertandingan dan akhirnya di ACC semoga dengan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita lebih baik untuk kedepannya yang terbaik saya akan bersebaya untuk kedepannya dan salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati